Halo guys, balik lagi bersama gue sesuai janji gue kemarin gue akan buatin video untuk newbie yang baru main terkait dengan seasonal character, karena di newbie series banyak banget yang bilang, bang episode 1 kan baru awal tuh, kenapa pas episode 2 udah level gede aja gitu gak dijelasin secara step by step, jawabannya adalah kalau gue jelasin step by step itu satu videonya bisa berjam-jam nah tapi gak apa-apa karena ini seasonal character ya kalian harus siap aja dengan durasi video setiap harinya karena gue akan gas video ini sampai dengan seasonal character selesai kalian bisa lihat ini gue udah buat email baru, bener-bener baru ini sampai disuruh pilih server ini kan gue pilih Asia kalau dulu kan ada 4 sekarang sisa 1 ada 3 sih, Asia, Amerika sama Eropa, kalau untuk kalian di Indonesia ya pakainya tentu saja di Asia lah nah inilah bentukan awal ketika kalian login dan tinggal create season character ini langsung diarahkan ke seasonal character ya tapi kalau di kemarin tuh gue lihat di webnya itu kita bisa milih buat seasonal character atau enggak nah pertanyaan paling umum adalah kelas apa yang paling bagus untuk kita ambil jawaban gue di newbie series kan kalian tinggal pake aja sesuai dengan kemauan kalian atau kalian tinggal coba-coba tapi untuk awal gue sarankan kalian pake kelas yang AOE nya atau PVE nya itu cepat nah apa yang cepat yang pertama kalian bisa pilih WUSA atau kalian bisa pilih ini IGNEUS atau WIZARD juga oke kalau gue sih pilihnya IGNEUS saja biar cepat ya BUSA sebenarnya bagus sih cuma ya enggak apa-apa kita pilih IGNEUS saja yang diem dia kalau grinding bebas aja ininya karakter namenya IGNEUS lagi karena gue males mikir kalau kalian mau ini ganti-ganti apa namanya ganti-ganti namanya silahkan ganti-ganti friends nya atau si badan-badannya itu ganti aja ya ini kalian disuruh milih sesuai yang kalian milih bebas lah pilih balance aja ini confirm ini bisa pilih set skill di awal sekarang bisa nanti bisa diatur di setting kita confirm nah ini kan kalau seasonal character berarti disini ada warna kuning kalau yang regular kalian bisa buat regular tapi gue gak sarankan untuk newbie terus enaknya kalau newbie sekarang ada yang namanya mega growth ini yang dimana feel combat XP kalian itu akan ada buff 500% terus ada drop rate nya 300% dan untuk hadum juga ada drop rate 300% kalau kita lengkas aja masuk ya ini masuk nah bedanya dengan yang biasanya awalnya itu kan kita langsung buat disuruh buat nama gitu IGN atau nama family nah kalau sekarang enggak nanti kalian harus jelasin misinya dulu kenapa jelek banget ini gambarnya oke ini gue gak usah skip tutorial aja ya karena kan gue yang ngasih tutorial pertama kita harus ganti rapinya dulu karena jelek banget kita ambil yang max ini kecilin aja dah kita tunggu dulu karena biasanya lama oke nih bentukan kalau kalian baru main ya kayak gini ini kalian akan ada yang namanya seasonal character misi-misi yang harus kalian selesaikan ada sebanyak 170 misi kalau di newbie series gue suruh kalian untuk ngerjakan main quest sama disini juga ngerjakan main quest tapi dengan seasonal character ini atau character season ini akan lebih memudahkan kalian untuk bermain BDM di awal karena langsung OP gitu nah ketika kalian tamat nantinya kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dimana kalian gak perlu mulai dari awal gearnya kita jauh banget lagi ininya tapi menurut gue kalian tetap wajib nonton yang newbie series kenapa karena itu adalah dasar atau inti dari segala inti yang harus kalian tahu artinya kalian harus punya dasar dulu baru bisa survive gitu jadi ini sebagai percabangan newbie series tetap yang utama kalau kita lihat nanti di akhir kalian akan dapat yang seperti ini kalian bisa lihat langsung dapat chaos ring dari kalau kalian nonton newbie series lebih dahulu kalian pasti tahu kalau chaos ring atau chaos itu adalah gear tier tertinggi untuk saat ini kecuali untuk ACC sekarang udah ada eternal tapi untuk ini ini udah paling tinggi jadi untuk sampai kesini itu sangat sulit tapi dengan seasonal karakter ini kalian akan lebih dimudahkan nah yang pertama adalah kok gak bisa di close kalian harus menyelesaikan misi yang namanya good friend itu kalian tinggal ikuti main questnya aja main quest disini oke sekali lagi gue harus ingatkan kalian tetap wajib nonton sini bisa dari situ ya dari episode 1 kenapa karena disana lebih lengkap disini gue percepat percepat aja nah untuk seasonal karakter gue jelaskan terkait dengan gearnya gearnya ini beda dengan gear yang general atau pada umumnya kenapa karena gear disini ini hanya untuk kalau bisa dibilang masa percobaan gitu ini nah disini kita balik lagi nih kalau kalian bisa lihat gear gearnya itu kayak gear gini yang namanya tuvala ini kalian tinggal naikin ini aja dengan target sampai plus 20 intinya sampai plus 20 doang kalau kalian bisa lihat syarat kelulusannya jauh jauh banget lagi ke ujung sana ini ada guidenya kalau kalian mau baca guidenya disini tapi ya kalau pengen aja nih kayak gini mana ya gue liatin biar langsung jelasin dari sini nah ini gear-gear ini yang harus kalian naikin harus mentokin ke atas sesuai dengan persyaratan lulus dari season karakter disini mana ya paling ujung paling ujung paling ujung ya gak ada dong gak dijelasin ininya udahlah gue jelasin disini aja ini gue cuma fokus di season karakter aja ya ini kita fokus main quest aja sih sebenarnya gak ada yang lain guys main quest aja sama dengan newbie series apalagi sekarang kalau untuk newbie tuh banyak banget nih banyak dapet-dapet hadiah nih ini ini yang regular ya itu gear-gear regular tapi gue gak tau disini bisa pake gak ya bisa pake bisa sih dia pake coba ya kita harus menyelesaikan quest-quest ini dulu sih nah disini nanti kalau gak salah disini kita bisa milih nama nih oke kita disuruh ngekill ya gak usah combat kalian kalian kalau misalnya mau lebih gampang bisa baca tutorialnya tadi ya karena kalau gue sih udah udah biasa lah ya tuh ini maksudnya kenapa gue ambil ini biar cepet ngekillnya langsung kan naik level 2 kita lihat kita lihat berapa hari gue bisa menyelesaikan ini tapi kalau gue dari awal kayak gini kayaknya bukan lama banget oke udah udah oh good friend kalian bisa cek yang ini ini kan banyak nih komplit 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 kalian bisa cek dari main quest kalian disini di lock nah kalian bisa cari disini dimana sih good friend itu misalnya good friend disini gak ada berarti mungkin di chapter 2 terus gak ada di chapter 3 kalian bisa cari disini untuk misi-misi yang kalian butuhkan kan ada yang nanya tuh di seasonal character yang udah gue buatin katanya bang misi nomor 100 dimana misi nomor ini dimana gitu loh ya kalian bisa cek di lock ini ya cari di lock ini kalau misalnya gak ada berarti dia adalah family quest family quest itu harus urut gitu gak bisa diloncatin kalian harus menyelesaikan misi-misi sebelumnya baru bisa sampai ke family quest oke gitu banget buat kekirin doang nah udah selesai begini nih kalau gue ngerjain dari awal nih bakal lama guys tapi gak masalah ya karena kalian yang minta yaudah nah ini namanya family quest nih kalau warna biru dia namanya family quest ini apa ya sekali-sekali doang muncul nih nah wajib kalian selesainin dulu baru lanjut ke main quest kalian family quest ini jangan di skip ya wajib karena yang apa ya yang fiturnya paling gede itu dari family quest kadang penting gitu paling penting gak gede-gede juga tapi penting oke eh ini family quest untuk mendapatkan pad nih untuk membuka fitur pad oke gak usah kalian bisa lihat sendiri lah gimana cara pad nah good friend udah selesai satu udah dapat pad juga sekalian nah padnya bisa kalian buka terus kalian register disini pasti dia nih auto register aja kalau kecepatan kalian nonton Nibiseries aja Nibiseries udah gue jelasin pelan-pelan disini gue cuma fokus game berapa lama sih kita menyelesaikan sisa dolar karakter dari awal gitu dari buat baru oke skill upgrade gak usah skill upgrade tinggal kesini aja terus disini nah kalian skill upgrade udah gue jelasin juga di Nibiseries gak perlu panjang-panjang oke ini bisa dilangsung dipakai sebuah sekaligus kalau BS kalian udah level 35 oke lanjut disini eh gue udah upgrade skill apa maksudnya ini yang ini nah ya ya nah ya oke lanjut-lanjut aja oke kontribusi point udah gue jelasin juga di Nibiseries jadi gampang kita selesai misinya dulu ini ini tinggal auto ini tinggal auto aja sih tinggal auto gampang nih kenapa Ignis karena kayak gini tuh cepat ya untuk grabnya lepas aja guys grabnya lepas aja oke eh bukan grab ini gak ada grab bagus seperti oke ini lah kalau kalian gak gak pengen di skip kayak gini nanti mungkin nanti gue buatin videonya per chapter aja kali ya misalnya balenos kalau misalnya panjang yaudah tapi balenos agak panjang sih eh gak papalah yui kelancaran udah selesai you have an important quest oh nah sini kalian disuruh milih nama pertanyaannya milih nama itu agak susah jadi kita milih apa nih oke ini bisa lagi lebih bagus ini yaudah kita pake sweet salt baby powder confirm dapet nah oke udah selesai disuruh belanja gak usah lah ini oke apa belinya iya pake duit skip oke udah teregister namanya lanjut nah ini udah selesai berarti yang dabor ambush tadi lumayan dapet tuval armor udah energi gak usah nah sambil kalian jalankan misinya kalian selesai ini juga ya misi-misi yang ada disini ini terus ini ngasih makan black spirit absorb udah gue jelasin ini bisa gak usah gue jelas-jelasin selesai fit kok lagi apa nih ada n oh level 60 harus level 60 guys nah berarti kita gas dulu sekat udah kebuka belum ya belum dong yaudah gak apa-apa kita lanjut 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 main quest guys main quest main quest main quest nukil 10 biji nah ini ada yang nanya kok namanya belum berubah ini nanti berubahnya pas maintenance guys maintenance setiap hari selasa oke oh ya ini kan dikasih udah dikasih ini ya gue bakal jarang ngomong ya karena udah biasa kita kan dikasih barang-barang biasa tuh yang kayak gini ini gak bisa dipakai guys misalnya yang tuvala-tuvala ini makanya kalian gak usah kaget ini kalian kasih black spirit aja ini kasih semua black spirit aja biar black spirit kalian naik level meskipun gak ngaruh-ngaruh amat gitu wih langsung level 52 guys wadaw untuk yang kuning ya berarti kita cari yang kuning lah mau gak dikasih lagi ini disuruh belanja mulu dah jangan tergoda guys jangan tergoda dengan rayuan top up f2p aja kita main santai aja nah ini ada family quest lagi jadi wajib ya family quest family quest kayak gini ini untuk membuka fitur kuda biar kalian punya kuda lanjut-lanjut aja kalau udah selesai ya kalian dapet gini ya lanjut lagi main questnya eh oke ini black spirit skill gak usah udah gue jelasin juga tentang black spirit skill di newbie series ini kita disuruh ngekil ini kita kasih dulu ini sebiar level 60 dulu harusnya ada level 60 sih udah level 60 belum ya masih level 53 guys ini kasih ini harus kuning sih gak sih nya terus misalnya kalian baru main pastikan kalian lihat event-event ini ya ini event-event kalian harus selesaikan nih kalau misalnya ada event yang lagi jalan dan bisa buat newbie kalian selesaiin juga plan fokus itu juga karena itu pasti adanya hadiah gede oke lanjut kayak tadi kan dapet pet nah pet ini kita pake langsung biar punya 3 pet oke nah jadinya punya 3 pet kan terus misalnya ada yang kayak gini ini kan knowledge nih knowledge ini bisa kalian sambil ambil kalau misalnya gak sempet kalian bisa nonton video tonton knowledge udah lengkap jadi ya bisa kalian tinggal di belakang lah nanti misalnya kalian udah mentok udah bingung mau ngapain nah kalian cari knowledge buat naikin CP oke ini tinggal gerinding-gerinding aja guys nah itu ini gini doang nih sebenernya suruh ngekil-ngekil aja enggak kayak tidak terlalu sulit untuk misi-misi awal tuh jadi kayak mungkin agak membosankan tapi ya mau gak mau harus dijalani ini kan selanjutnya harus level 60 nih yaudahlah sambil nunggu aja sekarang kita lawan red nose ya harusnya sih oke oke back again red nose gak usah tutorial gak usah aja langsung ini namanya boss rush udah gue jelasin juga di newbie series silahkan ditonton tapi kayaknya kalau gue kayak gini bakal lama banget serius buat kalian yang mungkin gue bakal ini aja kali ya untuk main quest gue skip aja maksudnya kalau lagi main quest gini gue skip kalau misalnya selesai main quest apa yang gue lakuin gitu kali ya daripada kalian nonton gue kayak gini kan ya maksudnya kalian kan juga bisa sambil ngerjain gitu oke nantilah kita lihat ya mungkin bakal ada bagian-bagian yang gue cut yang lagi main quest apalagi gue gak ngomong bakal gue cut kata aja lah ya biar gak terlalu panjang videonya kan cuma main quest tinggal klik-klik doang auto oke nah ini namanya storyboard ya atau recruitment yang harus kalian selesaikan kalau mau membuka suatu konten disini kalian bisa lihat misalnya kalian mau buka everfrost sudah bisa boss rush ruins dan lain-lain kayak begini nah ini storyboard udah gue jelasin lebih serius jadi gak usah gue lanjut aja berhenti kita gaskan udah selesai lihat hadiahnya sebenarnya gue butuh ini dulu deh butuh black spirit gue naik sakatu kemana ini sakatu belum kebuka cancel black spirit quest ini bisa kalian claim claim aja buat selesai misi-misi harian ini udah belum naik level ini udah ya sama aja oke kita lanjut aja misinya nah ada family quest lagi oh iya aku inget disini kalau gak salah disini kita dapet camp ya bisa masuk camp cuma banyak banget yang nanya kemarin gimana cara masuk camp biar punya camp gitu sekarang udah beda guys kalian harus menyelesaikan story quest camp jadi ada story quest camp yang harus kalian selesaikan gak tau disini udah muncul belum di bagian story gak usah pokoknya belum ada deh di normal kali ya gue lupa dimana tapi bakal ada buat membuka ini nih buat ngebuka camp tapi kalian harus menyalahkan kurto boss dulu di neutral border zone ini oke jadi untuk membuka camp kalian harus menyelesaikan quest ini dulu dengan syarat kalian harus nyampe di main quest ini kurto boss oke jadi yang buat nanya kemana sih kok beda sama yang dulu kalian sekarang udah ada questnya ada storynya kalian wajib selesaikan dulu itu oke oke Nah kalau sambil kayak gini kalian bisa ngambil-ngambil yang kayak gini aja ya kayak gini ini biar nanti enggak perlu capek-capek lagi keliling gitu tapi kalau enggak juga enggak masalah sih nanti misalnya kalian udah mentok gitu bingung mau ngapain ya cari knowledge ujung-ujungnya nyari knowledge juga oke ini kita gas-gas aja kita lihat ada event yang selesai ini lumayan dapet-apet tuh kan yang kayak gini yang kita butuhkan nih event karena hadiahnya beda dari yang lain ini dapat terhadap outfit mainlah terus ini hadiah harian diklaim aja dapat BP BP cuma satu satu lagi Oh eh apa-apa kita lanjut aja dulu kita cek ini udah udah deken udah ada collection ini udah ada collection coy nah terus tadi gue lihat ada auto quest coba kita cek ya nih ada auto quest atau auto quest ini otomatis kalian bisa pakai dan dia akan auto quest selama satu jam nih kalian bisa klik ini Hai cancel dulu nah ini kalian di samping ini kalian akan ada yang kayak gini itu dari sini jadi kalian bisa auto quest selama satu jam tinggalin tidur gitu nih auto quest gue tinggal auto quest aja kayak gini sampai selesai gitu itu enaknya sekarang udah dapat buff nggak ngotak kayak gini terus udah ada bisa auto quest enggak perlu ngapa ngapain gitu tinggal lihat lihat-lihat selesai enggak enggak ngapa-ngapain nih gua enggak mencet-mencet apa-apa karena ini auto jadi selama satu jam kedepan gua kan auto quest kalau misalnya udah selesai tapi ingat auto quest ini ada minimal cp-nya ya jadi minimal cp kalian tidak kuat untuk auto quest di tempat itu auto quest bakal berhenti jadi ya tetap juga misalnya kalian kalian udah tinggalin auto quest kalian tinggalin tetap kalian wajib cek sekali 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 sekitulah ngejangan ditinggalin bener-bener tinggalin nah ini gua akan auto quest aja dan ya gua bingung juga mau gua percepat atau gua cut gitu tapi ntar kalau mau di stop gimana bang di stop aja kalian bisa lihat dari hasil dapat-dapat apa aja nih gua cek dulu udah bisa level 60 belum nih gua nih ini belum bisa ya banyak gua mau nunggu intinya fokusnya yang ini ya fokusnya yang ini kalian ini fokusnya the best fokus udah kayaknya nanti ini udah selesai langsung dan kalau ini kalian nggak bisa pakai gear-gear seperti biasa ya ya tetap gear to falla fokusnya gear to falla nggak masalah nih kalian bisa lihat gua belum naikin sama sekali enggak gua apa-apain tetep gitu tetap bisa quest intinya fokusnya quest di awal nggak usah pikir yang lain lagi ini ada collection reward ayah ini udah gue jelasin juga di nih namanya di newbie series kalian tinggal nonton newbie series aja lah usah gue jelasin disini tanya gua auto quest gaskan nah kayak gini kalau misalnya ada family quest kayak gini auto questnya kita bakal berhenti jadi wajib kalian selesaikan dulu ininya auto questnya ini tentang boss rush boss rush sudah gue jelasin wah family questnya komplit Oke kita grup ini aja buka dapat satu langsung langsung masuk aja ini disuruh boss rush guys untuk membuka event-event penting gitu atau fitur-fitur penting nih kayak tadi boss rush biasa aja kalian tinggal nyelesaikan percepat aja lah ya karena ya biasa aja sih nah udah selesai tinggal ambil rewardnya aja udah 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 selesai oke 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 eh oh ini yang cinggol ko ini nah ini sakatu nih akhirnya Kakatu kebuka harusnya kita bisa foya foya bisa kato eh kato juga udah gue jelasin ini bisa ada tiga tier ini masih setir satu malah eh kita karena punya 10 eh bisa tiga kali dengan hijau dua ya bebas aja ya karena kita nggak bisa pakai guys ini nggak bisa dipakai tuh nggak bisa dipakai jadi bebas aja ini cuma buat ngasih makan black spirit biar cepet level 60 karena biar kebuka lagi misi-misinya kita ngejar level 60 ya fokusnya sekarang main quest sama ini nih fokusnya main quest sama yang ini oke eh itu bedanya sama karakter biasa hai eh selesai Hai Udeh ini ada story-story lah kayak gitu Hai sekitar jah kalian bisa lihat sendiri biar cepet lah ya Nah bisa lanjut lagi auto questnya Oke gue lanjut dulu hai eh hai hai eh hai 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 Oke ada family quest lagi kita disuruh nge-clear nge-kill 15 Goblin tiga saja ini apa nih Oke silver jawabannya ini Oke lanjut dulu tuh the ancient Oke Oh disuruh ruins nah ini untuk membuka ruins eh ruins juga kayaknya udah gue jelasin ruis nah ini lanjut lagi nih auto questnya Oke biarkan berlanjut Hai ini kita klip 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 nah banyak yang bilang Bang level segini CP segini wajar nggak ini pertanyaan paling newbie sebenarnya dan paling dasar yang apa ya mungkin udah banyak orang-orang yang malas untuk menjawabnya ya tapi ku jawab jawabannya wajar apapun yang terjadi kali itu udah wajar kalian tinggal main aja yang enggak wajar kalau kalian enggak main tapi pengen cp-nya naik harus selama kalian main cp-nya naik itu wajar Hai Oke kalian bisa lihat gua level 19 CP 1000 ya biasa aja wajar emang kayak gitu tinggal ngomongin aja Hai mana soldier Goblin ini kok enggak enggak kecil-kecil Hai soldier Goblin yang mana sih Hai diharusnya kisah itu dulu nih Hai pekter sama-kecil juga sih biar ke tempatnya atau yang cuma ada di sini Hai eh biarin dah ini kayak gitu ya nih kayak tapi untuk terus pertanyaannya kan eh apa nih jahit ya suruh nge-kill bos lagi ya Hai ini bos disuruh nge-kill bos lagi nih Hai eh oh dia masih auto ya masih di auto nah banyak apa ya yang bilang eh oh bukannya bilang deng karena ini kan siswa karakter ya terus ini buat apa Bang ini barang-barang ini nih yang kayak gini nih buat apa nih kristalkan nggak kepake semua tuh enggak apa-apa masalah dibuang aja dulu karena emang nggak kepake misalnya kan itu memang nggak enggak kepake gitu Hai nih dibuka-buka aja Hai Oke Nah semoga naik level sih gua pengen black spirit gua naik level dulu nih karena itu yang paling penting akan mau menyelesaikannya 55 guys Hai nih level ah masih 55 nya adalah Oh ya ini sama kalian bisa beli tas ya beli slot tas udah gue jelasin juga di ini bisa risiko beli aja untuk awal biar enggak full Hai Oke kayak gitu udah selesai beli-belinya ini biarin aja nanti penumput tuh hintas bisa kalian buanglah eh kita selesaikan lanjut dulu lah ini biarkan auto-classnya berjalan nih yang Bos ke-2 ya jahat ya Hai biasa aja sih sebenarnya ini buat buka bos ras yang kedua Hai lanjutkan oke ini karena udah selesai balenos nah nih kalau kalian cek sini nih 100% balenos sudah selesai sekarang kan pindah ke Serendia mungkin gua akan bagi per ini aja kali ya per chapter itu kita coba ke Serendia dulu nah kita minta pas oke ini udah di Serendia belum ya kita cek map nah gua udah di Serendia udah lepas getaway jadi udah bisa ke Serendia nah masalahnya ntar yang menjadi masalah adalah kita stop dulu stop dulu tokesnya udah bisa belum gua pengen banget gitu level 60 dulu tapi coba kita cek sekatu ya sekatu gua ada berapa sih cuma ada tujuh nah ini sih selesai disini ya gimana caranya biar black spirit kita naik black spirit kita apakah ada ini apa nah ini dia yang kita butuhkan untuk menaikan ini nih ini nih penting nih hahaha kuning kan kuning itu dan energinya sangat banyak pasti langsung jauh sih langsung level 73 Oh adek dah level 73 otomatis ini selesai kita hadapin dulu nah selesai 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 equip awaken sub weapon nah ini kan udah gua jelasin tinggal ke black spirit aja kesini terus gas kan skip aja animation nya jadi plus satu tadaaa oke komplit lanjut dulu ingat kita equip tuval armor udah ada dikasih jadi tinggal equip aja lanjut lanjut explore ancient ruins ini gua selesaiin sampai habis dulu ya sampai mentok baru videonya selesai kita lihat eh return aja sendiri aja udah pas banget ya dapet tadi itu hadiah makanya event ini untuk newbie tuh enak banget guys ini CP gua cuma 1000 lewatnya 500 CP berarti mungkin agak lama jadi mungkin gua akan skip skip aja tuh lumayan lama kan oke udah selesai lanjut aja dulu disuruh ngapain lagi nih harusnya udah gampang sih paling nanti mentoknya di oh dapet jayat nih oke di komplit komplit the road to headel nah udah mentok kan disini nah berarti mentoknya disini untuk ke bagian serendia ini udah serendia nih ini kan komplit albinas main quest nah sekarang di serendia chapter 2 jadi mungkin segini aja dulu untuk video kali ini ya kalian bisa lihat CP gua ya segini ginganya dulu nanti sisanya kita lanjut di episode selanjutnya karena gua lihat hasil rekotan gua nih udah sejam gua mau edit dulu nanti sambil gua auto quest disini gua ngedit juga oke makasih semuanya udah nonton selamat selamat apa selamat jalan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati